Halo guys, selamat datang kembali to my youtube channel kalo kalian ngejelaskin kenapa gue jarang bikin konten jadi sekarang gue pengen cerwok plus cerita horror selama gue menjalani kesibukan gue kemarin jadi ada gue sedikit mendapatkan cerita horror dan gue pengen sharing ke kalian semua ya kan jadi stay tuntur dulu sampe abis, oke? selamat datang kembali di sebelumnya, mendekat subscribe dulu tonton sekarang, kalo ada iklan jangan dilewatin, oke? oke guys, sekarang aku lagi pake showclance warna ungu, the first banget ini impian gue pake showclance warna ungu karena gue belum pernah pink, udah pokoknya semua warna showclance udah gue pake, semuanya kecuali ungu dan ini pertama kali gue pake warna ungu karena ya ampun, gila, 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 gitu tuh kayak ungunya tuh nyata banget gitu yaudahlah, daripada kita langsung, daripada kita ngebaco sendingan langsung aja kita ke makeupnya ini muka gue udah pake toner, maka gini agak ugly gitu terus sekarang aku pengen pake foundation yaudah, ini dari makeover yang saving itu kosong empat, seminggu tuh gue gak ada foto-foto, gak ada stock foto karena gak punya waktu gue putu-putu yaudah, sekarang aku blending, kita pake di peti-peti lu aja ya oke guys oke, sekarang kenapa saya kemarin-kemarin terakhir itu konten gue yang vlog berenang ke Gowet itu doang vlog gue udah lama juga gak bikin makeup on survival ya kan oke, kenapa saya tidak bikin konten kemarin-kemarin seperti yang di video sebelum-sebelumnya itu, gue udah pernah bilang kalo gue udah kelas 12 plus gue itu aku ke OSI tapi sekarang udah length share tapi belum share tijam nah, terus waktu itu emak bener-bener gue dari pagi sampai sore sama lu di sekolah gitu kayak ngurusin LPJ terus laporan-laporan yang lainnya karena juga kan di Youtube mobilnya sebagai lendah hara kan terus gue ngurusin duit gue bikin-bikin tabel pengeluaran, memasukkan dan itu tuh gak sekali langsung jadi gitu udah eh jangan akan membahasnya horor nanti ini tentang waktu gue OSI itu nanti kita di next video oke, jadi kalian tungguin aja konten gue akan membahas OSI jadi kalian klikin aja terus nah, gue kan sibuk tuh ya lalu di sekolah dari pagi sampai sore itu ini gak dong sih? atau gue panggil nambahin concealer karena ini selama gue make up di surga itu gak pernah ngasih concealer sekarang gue panggil ke concealer dulu, oke? oke, ini concealer yang aku pakai dari madame D yang siap menikuti for me terakhir tuh kemarin banget seminggu ini tuh gue pulang sampai rumah itu aja aku bayangin dari pagi oke, kita gak usah bahas di situ yang kita bahas sekarang cerita horor HP yang gue alami gitu kan jadi waktu gue pulang apa namanya pulang abis bisa itu 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 belum terlambat gue di OSI karena itu bener-bener ngurusin laporan juga terus evaluasi gitu kan itu tuh waktu waktu pulang abis bisa itu aku kalau gak salah gue lagi apa reorganisasi pertama gitu lagi ada kayak penerimaan obis baru gitu anggota organisasi yang baru nah itu kan gue paginya juga kan kita pulangnya tuh lama gitu itu di hari ke-3 eh hari ke-2 apa hari ke-3 gitu gue lupa oke ini udah semuanya udah aku share terus sekarang aku hmm dulu deh gue serta belum mau tidur gue bikin konten mata gue kayak nangis ya apa tuh gak akan aku nape yaudah oke abis itu aku udah shade foundation sekarang aku pengen pakein bedak lox powder ini dari banana eh dari banana dari madami banana lox powder yang shade-nya itu 0,43 jadi kita pake dulu ya udah dong aduh nanti kita beli dunia apa-apa sih nah terus gue pulang apa namanya udah selesai jadi gue wawancara itu bener-bener di hari itu gue itu ngerasain capek banget capek terus kayak apa-alanya lemes banget badan gue gitu kan makan di hari itu cuma sekali doang gue jadi kayak yaudah gak ada isi perut lagi gitu kan terus itu apa namanya nah terus abis itu udah udah malem tuh gue kan rapat eh gue kan evaluasi di ruang BK gitu kan nah abis gue evaluasi itu gue pulang duluan itu aja gue abis bisa berpulang duluan lo bayangin gimana yang gak pulang duluan pulangin berapa gitu kan gue abis itu itu pulang duluan terus gue keluar dong dari apa namanya dari ruang BK itu kan karena kita udah selesai evaluasi terus abis itu keluar nih gue dari ruang BK nah kebetulan ruang BK gue depannya itu kayak toilet terus sama kayak masih ada rumputnya gitu kan kayak apa lahan kosong tidur nah itu udah malem gelap banget ya terus abis itu abis itu abis itu abis itu abis itu abis itu kalau momen itu gue keluar itu kan gelap banget ya terus abis itu yaudah gue jalan biasa kan jalan biasa terus gue bikin minta sorry kayak oh my god kita pulang inside guys blablabla gitu kan ya udah gue tau hp gue belum gue upgrade tuh di inventory gue iya kan terus itu itu kan kayak lorong ya jalan sekolah gue terus gue ke arah motor gue gue sambil motor gue tau disitu 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 selesai gue inventory masih di dalam lorong yang sama terus ada yang ngomong dari belakang gue di kuping gue ngomong gue tunggu terus gue kayak dalam hati iya gue gak ngomong tapi gue dalam hati iya gitu kan nengok dong gue ya siapa nih temen gue yang mau ngebareng gitu kan gak ada aduh gue ngomong gak ada siapa-siapa siapa yang ngomong gue tunggu itu siapa itu jadi pertanyaan gue cuman gue udah kayak oh yaudah gue tau lu isang gitu doang kan cuman posisi gue bener-bener capek kita tuh kalo lagi capek tuh kayak gampang banget loh apalagi yang Alhamdulillah gue tipikal orang yang gak gampang kena kemasukan kelihatan di ruasa perasukan gue gak gampang apalagi kalo misalkan posisinya itu orang yang gampang kemasukan pasti dia kena kan langsung gue buru-burunya karena gue pengen ketuk-ket balik ya kan laptop gue ketuker gitu laptop gue ketuker sama temen gue karena kan kita pada bawa laptop gitu kan terus gitu apa namanya gue buru-buru gue gak ngeliat tas laptop gue padahal tuh tas laptop gue udah ada namanya depannya cuman gue karena gak fokus kan yang penting gue bawa laptop dah gitu gak tau laptop sampe gue bawa gitu kan oke untuk alis udah selesai sekarang aku pengen ke eyeshadow ini eyeshadow yang aku pake itu dari Brasso ini karena top left lagi ini jadinya kita pake warna putih dulu abis itu kita ke warna ini oke laptop gue ketuker nah gue lagi di jalan ya kan gue belum connect gue connect itu pas gue baru sampe rumah gue bayangin gue udah kurang cepet-cepet laptop ketuker ya kan terus udah dari situ temen gue nelfon nih yang ketuker tetapnya sama gue kan dia bilang gue gimana kata dia gitu kan oh udah di gue belum sampe rumah tapi gue udah di perumahan gue gitu udah di jalan mau ke rumah udah dikit lagi sampe rumah kenapa gue bilang gitu kan terus habis itu kata dia coba deh liat laptopnya ketuker gak gue cek dong eh pertama kan gue masih teleponan yang masih megang motor gue bilang gitu kan enggak gue bilang gitu kan ya coba wah liat dulu berhenti terus gue liat laptop gue oh iya tasnya udah beda dalamnya ketuker apa enggak laptopnya ketuker lah wah pastinya gitu kan oh my god oke oke gue bilang gitu kan yaudah lu dimana nanti gue sampein gue ke rumah buat ganti laptop gitu kan udah dong karena itu udah malung gak bisa gue gak bikin napa-napa buatnya karena posisi gue jadi lebih sampe ya kan gue calling temen gue tuh buat dia gak umpik dia lagi di rumah dan gue calling dadakan kayak eh lu gimana abis temen gue enggak sebentar kata dia yaudah bisa bisa bentar gue prepare itu udah sebabnya dia dadakan gitu udah udah nih jadanya dicanti banget itu terus sekarang aku pengen pake eyeliner nah terus gue calling kan gue jemput dulu nih karena kebetulan temen gue ini masuk ke rumah sama gue jadi gue gak jauh nyamperin gue jemput terus kita ngambil laptop udah udah itu polisi badan gue udah capek udah lapar udah kayak ngeblank aja pikiran gue kayak ngomong orang ngomong apa tuh gue udah gitu aja udah kayak bener-bener Indonesia capek banget gitu dah punya gitu kan udah tuh terus 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 oke untuk eyeliner udah selesai gue gak tau yang suing banget jadi ini kayak eyeliner natural terus setelah udah dong gue disitu jemput temen gue terus gue terus gue temen gue tempat ketukernya lepet gue itu di teman temen gue kan udah selesai nih pas perjalanan gue buat saya ambil laptop itu gue gak akan apa-apa lambil ngelakan kayak karena gue sepanjang jalan karena gue sepanjang jalan ngobrol sama temen gue terus abis itu baliknya ini udah nih selesai gue ngambil barang gitu pulang dong gue kan dengan jalan yang berbeda gak apa-apa sama rumah gue tadi gitu maksudnya tuh kayak gue pergi misalkan masuknya dari gang A nah pulangnya gue beda dari gang B gitu kan udah nih terus abis itu sebelah gue sebelah gue pas di jalan itu kan ini toko toko nya lagi rame banget terus gue biasa emang lewatin juga ya kan karena kalo bisa jalan-jalan itu bisa pulang lewatin toko itu lagi rame kan karena banyak yang beli gitu terus abis itu kan itu kayak aja jalan ya sebenernya jalan utama gue lewatin situ kan disitu maksud gue tuh lagi rame nah gue kan berpositif thinking gitu ya pas gue nyebrang bukannya berampas gue jalan gue nyetir kan gue yang bawa motor di kutuk-kutuk ada yang lari cepet kecil banget orangnya kayak kurcaci tapi cuma satu orang gue merindu cinta kecil kecil banget gue juga gak ngeliat mukanya kayak gimana pokoknya gue yang boleh tuh kayak ada kecil tapi badannya kayak gimana ya bukan gak ngeliat mukanya bukannya bukan anak kecil tapi badannya kecil gitu kan udah nah dia tuh lari cepet banget pas gue lagi naik motor nyebrang gitu kan di depan gue ngerai mendadak gue kayak ih apaan itu gue bilang gitu kan ke temen gue pas gue ngeliatur kiri arah dia nyebrang gitu bilang gak ada aduh gue merindu itu siapa gitu kan gue nanya ke temen gue kan eh disini tadi anak kecil nyebrang gue bilang gitu gak ada yang nyebrang anak kecil ya wah kata gue gitu terus gue bilang ada itu kecil banget orangnya aku bilang gitu kan ya terus kata dia ih jangan aku sakutin wah sumpah gue gak tau tolong tolong jangan bikin gue apa ngeri juga gue kena gitu kan maksudnya ajak gue ngobrol ajak gue ngobrol gitu kan ya terus kata dia iya iya bajak ngobrol udah wal jangan ngobrol wal lagi capek tuh kata dia gitu kan yaudah itulah orang-orang yang yang pengen gue cintain gitu terus abis itu sekarang gue pengen pake apa nih pengen pake maskara gue lupa tadi maskara ini dari make yang gue in satu sama eyeliner tapi gue pengen pake maskaranya aja pas malemnya gue lagi teleponan ya kan anggut teleponan sama doi gitu ya kan nah udah gak penting juga di situ gue teleponan kan gue emang jarang banget teleponan tapi pas malem itu gue pengen aja teleponan di hari itu lama seminggu tuh gue kalo malem sekolah tuh biasanya bisa teleponan even malem libur atau malem sabt malem minggu tuh gue juga jarang teleponan gitu tau nggak tapi pas di hari itu aku pengen aja nolpon bikin gitu kan gue pengen kayak cerita-cerita aja terus habis itu pas gue lucu banget terus sekarang aku pengen langsung ke lipstick aja ya ini aku pakai dari Tension Tiation yang lipstick in lipgloss 2 in 1 tapi aku pengen pakai yang lipgloss yang ini ya yang ini aku pakai oke oh my god ter banget guys gak usah gue ombre deh udah kayak gini aja oke udah selesai makeup gue gue gak pakai spray karena karena kan abis ini juga mau gue hapus kayaknya tadaaa aku udah ganti pas Minah jadi warna ungu jadi kayak ungu-ungu gitu ya kan udah jadi tuh ceritanya kayak gitu di satu hari itu gue pengalami 3 jenis warner yang pertama pulang gue dari sekolah itu gue habis isa dan di sekolah itu ada yang beri sukses gue gue tindu padahal di latang gue itu mungkin siapa-siapa terus yang kedua pas gue lagi pengen eh pulang dari rumah temen gue ngambil laptop itu gue ngeliat ada di depan gue lagi keberang anak kecil tapi temen gue gak ngeliat dan cuma gue yang ngeliat terus yang terakhir pas gue lagi teleponan itu ada yang ngomong gue teleponan ya tadi gue gak usah ceritanya oke gue teleponan terus udah kan gue udah capek kayak iya lu tuh tadi kayak gini udah lagi ngomong gitu kan terus tiba-tiba pas lagi teleponan biasa aja dia pun lagi sendiri gitu kan lagi apa di depan rumah dia lagi sendiri gue juga di kamar sendiri pas gue lagi teleponan gue gak denger dari apa dari teleponnya dia tuh ada yang ngomong gini gitu terus gue langsung kaya apa sih gue semua gituin kan kenapa sih kata dia gitu itu siapa yang ngomong bentar-bentar gue bilang gitu kan gak ada yang ngomong bentar-bentar kata dia gitu gue bilang dong serius tadi ada yang ngomong bentar-bentar makanya gue ngomong apaan sih gue bilang gitu kan gak ada gue sendiri coba nih pice kata dia gitu kan yaudah di pice doang kan terus abis itu emang dia lagi sendiri yaudah gue telepon lagi enggak itu tadi ada yang ngomong bentar-bentar yang pertama tuh kayak suara cowo yang kedua tuh kayak suara cewek gue bilang gitu gak ada udah deh lo tidur udah ngantuk tuh udah halusinasi lo kata dia gitu ke gue yaudah dong ya kan ya udah kayak gitu gue gak itu apa dong gitu kan oh gak udah deh itu kayak bener-bener momen yang menurut gue oh my god ini bener-bener real selama hidup gue dan gue diosis pulang paling lama itu lagi kita terus sekaligus mengalami 3 hal horor di dalam setiap hari oke guys jadi segini aja video made up plus curwo cerita horor dari gue kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like dan jangan lupa di subscribe lagi yang belum dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax